Atau justru langsung Sweep 2 kosong Kalau Sweep 2 kosong sih gak tau nih ya Eksekusinya bakal seperti apa Karena mereka menggunakan Digi, Selena Ini dua support map control yang sangat luar biasa banget loh 6 trap dimana-mana Iya Ada Time Bomb Ada Abyssal Arrow Dan kali ini liat lane nya Oh Masih whips ke arah seorang Vraels dengan solo bomnya Oh Digi Feeder Digi Feeder Digi Feeder Oke oke Ini menarik Dan ternyata ya mungkin victim dari komposisinya Tentu mereka main early Mereka langsung pengen nge-delay farm dari Bruno sendiri Tetapi ya kalau victim ke arah late Wah ini bahaya banget sih buat teman-teman dari victim Iya dan kali ini sudah ada first blood yang diambil oleh teman-teman dari red Boleh banget ya On My juga gak peduli ya Dia tetap aja coba untuk ngegangguin Mocha Kali ini ngasih poking damage saya dengan Time Bomb nya Yang terpenting ya dari On My Way Jangan sampai dia nge-kill either itu Barbosa atau Mocha nya Iya Kalau Mocha mungkin worth it Tapi kalau misalkan kayak Lay dan juga Barbosa yang dia kill Kayaknya gak bakal worth it sama sekali Reset soalnya jadinya Reset jadinya Bener 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 dan kita ngeliat ya RBR Masih bertahan masih bisa jangling Kok tapi Fels sudah mengeluarkan abyssal trap nya tadi disitu dan speechless sudah siap nge-backup Tampaknya belum ada komitmen lebih belum ada peluang atau opening yang baik Oh tapi udah gak masuk kali ini teman-teman sekusin dan bahkan terus Wah Gak ada yang liat Hugo Gak ada yang liat Gak ada yang liat Gak ada yang liat Gak ada yang liat Gimana nih Bang melihat komposisi victim digifeder baru komposisi begini Ini ada segi input Tartal sih Tartal bakal jadi poin penting kayak lihat perbedaan dari poinnya Speechless udah level 4 Mocha masih level 3 Otw dia baru level 4 sekarang Mau gak mau kalau misalkan untuk reset Iya dia butuh reset sih Dia mananya separoh dan untuk Tartal setup kayaknya Akan lebih mematikan kalau seandainya tiba-tiba Mocha menuju ke arah Tartal dia dalam keadaan yang tidak optimal Mending cari aman aja dulu dan kita ngeliat first Tartal sudah dipoking ke arah victim Dan Leigh tidak tampaknya tidak ingin memberikan secara gratis Jatlin Eagle langsung di pop up kali ini ke arah seorang speechless tapi masih ada Tongros juga tapi yang ini liat nih Tongros welcome Ke arah seorang speechless bakal coba mundur Oh masih ada fungcur dari seorang speechless dan tapi bagus Oh diimune Ditujuknya bagus banget sih dengan Tongros tapi masalahnya Masih ada Rodney juga kali ini Dua hilang dari victim dan bahkan tiga Rugi banget sih itu sebenernya Sebenernya itu rugi banget sih karena Speechless tidak seharusnya tumbang Tapi kalau misalkan kita sendiri Disini on my way menggunakan metode digivider Bahkan sudah tumbang sampai dengan 11 kali Dan permasalahan itu teamfightnya bakal jadi 4 tahun 5 sih Meskipun kayak Mocha ditempel terus Bakal ada vision yang kebuka banget buat teman-teman dari victim Tapi Speechless ini masih menjadi kunci penting untuk teman-teman victim Dan kalau dia sampai tumbang Demesan putih gak akan cukup Sangat penting sangat penting dan kita ngeliat Ada sedikit bahkan agresif di hari victim Tapi RBR masih cukup kuat Masih cukup kuat dari HPnya Iya senara lagi dan lagi Liat gak bakal berhenti ini digivider nya on my way Masih coba untuk nempelin ke arah seorang Mocha Mocha akan mendapatkan free point terus menerus Dan ini yang membuat mungkin teman-teman victim Kayak bakal coba berfokus untuk mendapatkan objektif Terlebih dahulu sih kalau menurut aku Iya bahkan kalau misalkan untuk mendapatkan objektif aja Mereka gak habis dari victim Mereka yang bakal rugi sebenarnya Iya makanya sulit banget Ini kayak meta digivider yang udah kita lihat di MPL sih sebenarnya Bener Dan ini ya kalau sebenarnya digivider tuh mustinya junglernya telat farm ya Dari jungler victim Tetapi kayaknya cuma beda satu level Beda satu level doang kali ini Tapi ternyata liat lainnya mulai masuk dengan Circle League Ngarah ke arah seorang Sinting Sintingnya bakal coba mundur dengan Ionic Age Dan Ryuk nya Masih lagi dan lagi mencoba untuk mencari staks dari baratnya Rodney udah menyelesaikan Enchanted Talisman Tapi di sisi lain on my way masih dengan job yang sama Sedangkan di area atas bakal ada sedikit tekan ke arah seorang Ryuk Di area boy masih cukup ini sih masih cukup tentram sih Bener-bener masih 2000 sih Bener Dari tadi juga 2000 sih sebenernya Cuma perbedaan level doang ya Agak sedikit lebih unggul daripada Mokanya Cuma bagi lagi untuk build damage Semoga kayaknya lebih optimal nanti di teamfight Karena ya center turtle ini Ini yang mahal nih Sebenernya Kalau misalkan didapatkan ini bakal rugi banget buat Victim Dan Victim gak punya marksman sama sekali kali ini Dan ini yang bakal membuat Victim agak sulit Siara late gamenya Tapi kali ini Sintingnya bakal menjadi target Wow damage nya Oh sakit banget damage dari seorang Mocha Satu hit lagi langsung tumbang Victim dari seorang Sintingnya On my way juga harus tumbang Wah rugi banget Dan ini turtle yang kedua lagi dan lagi Victim gak bisa ngecontest Dan bahkan gak bisa nyolong dari tangannya RBR Iya kalau misalkan kayak gini terus-terusan Victim gak bakal dapetin point kill sama sekali Dan bahkan mereka bisa jadi Malah kemakan metode digifeder yang terlalu over kayak gini Bahkan Mocha nya makin jadi turret objektif diamankan Tanpa ada pertukaran point kill yang dilihat speechless Yang ditolong Dari seorang riuk dan langsung ngilang begitu saja Oh my god Ini kerugian besar banget sih buat Victim Mungkin oke Dari meta digifeder nya ya berjalan sebenarnya Mokanya bener-bener ditempel Tapi permasalahannya Victim nya itu gak ngambil objektif terus-menerus gitu loh Jadi kayak on my way nya mati juga sia-sia sebenarnya Dibilang kurang efisien atau kurang efektif jadi meta digifeder nya Terlalu udah komit di awal jadi mau ngapain juga Alhasil teamfight nya mereka kalah tadi tertawa kedua Bahkan diamankan oleh temen-temen dari RBR Padahal mereka untung lah kalau sana ini adalah digifeder Juga digifeder ya Iya digifeder mentingnya Iya karena Lancelot kan Jadi kayak Lancelot gak terlalu jauh-jauh banget juga lah Untuk dari segi teamfight nya masih bisa diselamatin Dan untuk dari Vels nya sendiri dia mungkin bakal bisa ngeganggu barengan sama on my way Apalagi ada reverse time kan Reverse time, Arrow connect Itu bakal instan kill banget untuk ganker-ganker Kayak seorang Digi dan juga Selena Iya dan kalau ini Wow udah mulai mengambil Dan bahkan apa ya bisa dibilang Ternyata udah mendominasi dari temen-temen Red Bull Rebellion Kali nilai masuk lagi dengan Street Nagel Masih bisa ditonros oleh seorang Speechless Tapi di sisi lain lihat di area depan masih ada Vels Yang macam untuk mengukul mundur tapi terkena stun dari seorang Baymax nya kali ini Dan kalau kita lihat Vels pun juga sempat terkena stun kali ini Oh tapi masih ada wave of the world dari seorang Mocha disini Bakal coba mengukul mundur dan bahkan kalau kita lihat Victim gak bisa terlalu berbuat banyak Karena mereka gak punya damage yang cukup gitu loh Gila, gila, gila Tapi sekarang Victim mereka Mereka harus yang berada Mereka yang harus merasa tertekan kali ini Ini temen-temen dari RBR pun Gak bakal lama langsung ngepress begitu aja Dan Specialist nya pun sekarang menjadi target kah Tentunya masih cukup disiplin disini 1500 loh liat ini dari Mocha nya Sakit banget Objektif After objective team RBR mengalahkan objektif Kembali lagi di bawah Wow, Dali ini sudah ada dua objektif yang demankan oleh temen-temen RBR Victim Mulai kewalahan mereka mulai bingung apa yang mereka harus lakuin kali ini Karena lihat species nya Target lagi dan lagi Oh tapi tahun terus Langsung dilontarkan Tapi dari lay nya Masih punya soul bloom juga Dan ini bakal sulit banget buat Victim Gimana cara mereka catch up Dari strategi yang mereka bawakan sendiri Di game yang kedua Dan bahkan di sisi lain online Lagi dan lagi Harus terpick off Begitu saja Wah Gila ini lah situasi sekarang nih B Menurut lu Victim ada gak sih kesempatan mungkin ngebalikin ke keadaan Berat sih apalagi ditempel dua support kayak gini ya Ya dari Mokanya sendiri yang bakal be-own banget dengan 16 point kill nya Objektif secure nya juga Dan satu-satunya cara untuk Victim memenangkan match dari game yang kedua ini adalah Either it led game atau blunder Blundernya RBR Blundernya RBR sendiri Wah 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 itu dia Berat sih emang digitu Sudah berat dari oke 5000 bedanya tidak terlalu jauh satu teamfight lah Tapi untuk memenangkan teamfight dari teman-teman dari Victim tuh gimana ya susah banget Tapi permasalahannya dari Victim pun ketika mereka mau coba Oh tapi tahan dulu Sinting kali ini bakal coba dikejar sama 5 member sekaligus di area atas Dan mereka udah mulai grouping dari Red Bull Rebel Mereka udah mulai apa ya Sekarang kelihatan kebalikannya kayak Oke di game satu Victim justruh terlihat dominasi banget Tapi sekarang di game kedua justru RBR ngebalesin lagi Bener mereka pun udah mumpul berempat minimal ya Berarti itu menandakan mereka siap teamfight Siap nyari teamfight Tiga turtle loh Tiga turtle sekarang dan mungkin sekarang mereka langsung Lagi dan lagi objektif diamankan disini Iya tapi ternasan kali ini abis ala konek ke arah seorang Riuk Tapi gak bakalan ada komitmen Yang dilakukan sama teman-teman dari Victim dan bahkan Riuk nih ya disini masih bisa bertahan dengan cukup sustain di area depan Ini ya sebenernya kalo dari Victim mereka mau jalanin strategi di Givider tadi Mereka harus setidaknya komposisi hero nya yang Mungkin bisa nge-clear minion cepat ya Beya Kayak biar bisa dapetin objektif terus Dari match nya juga sih dari match Di bagian mid lane nya kayak kalo Selena agak berat juga sebenernya Eh hasilnya tuh kayak single target banget gak sih Dan tapi kali ini lihat langsung konek lagi dan lagi Dia bisel ero nya dan bahkan Barbossa masih bisa memberikan Holy Hill yang ke arah seorang Riuk Tapi Roknya masih cukup tanky di area depan Dan bahkan Speechless hanya bisa memberikan minion terlebih dahulu Gak membiarkan minion terus nge-push ke area mid lane pertahanan dari Victim Wow ini cukup menarik tetapi ini alhasil Victim mendapatkan space di bagian top lane Mungkin agak sedikit menekan apa Lepas ketekanan dari teman-teman RBR RBR Iya kalian udah coba untuk nge-push ke area bawahnya Dan ini bakal menjadi inhibitor yang mahal banget sih Buat teman-teman Victim karena gak ada thread lagi dari teman-teman Victim nya gitu loh Ada kompensasi bisa dibilang jadinya sih Bener on my way gila ini udah dia udah mati yang ke-27 kalinya sih Wow Dan kalau dia mati sekarang pun kayak yaudah percuma aja gitu Nah ini sih benda menaruh gitu Tadi aku juga sempat mempertanyakan ini Gigi kah? Sebenernya kalau udah gak Gigi Feeder cukup oke sih sebenernya Mereka punya lantap-lantap yang kuat kalo saat ada yang nge-fight Iya kayak abisalnya connect terus udah gitu dari on my way cuma kasih bantuan dari time bomb aja gitu Iya reverse time nya juga terus lan-slotnya tinggal masuk ping-ting-ting Enggak saya nge-pick up satu atau dua udah untung banget Tapi sayangnya entah kenapa mereka memutuskan untuk menjadi Gigi Feeder disini Iya mereka lupa komposisinya itu yang clear minion cuma paling damage dan sinting doang yang paling cepat Tapi permasalahannya mereka pun di sisi apa ya di sisi setline gitu loh Dan gak ada rotasi juga tadi dari speechless ke area atas atau ke area bawah Itu susah soalnya kayaknya Iya Iya Memasuki Lord kali ini yang pertama apakah bakal coba di kontes oleh teman-teman victim Udah menjadi teamfight 4 lawan 5 ini bakal sulit banget victim kali ini bakal coba dipukul mundur Ini kayaknya bakal ada game yang ketiga sih Untuk melihat dari situasinya memang iya dari segi gold ya dari Lord pertama juga udah terlalu once added over sih Dan lihat speechesnya juga gak bakal punya skip mekanisme sama sekali Gila Itu cuma dari Rodney sama Lay doang loh Iya Makanya belum join teamfight tadi Kayaknya kali ini udah mulai masuk ke area mid-nya Dan bahkan Rodney udah berada di milih yang paling depan Lay nya masih memberikan seugum dan bahkan lihat on mewe tumbang begitu saja Lagi dan lagi menisahkan tiga member dari tim victim kali ini Balam menjadi game yang ketiga sepertinya karena Red Bull Rebellion mereka udah siap berada di depan Base nya Lordnya udah mulai masuk Udah mulai nabrak lagi dan lagi kali ini Sertling Eagle nya connect dan Sinting pun gak bisa menahan damage yang terlalu besar Fels mea bakal tumbang dan ini bakal menjadi game yang pertama untuk tim Red Bull Rebellion Disaman kedudukannya satu sama Ya good game tentunya untuk Red Bull Rebellion yang langsung mengamankan poin Di game yang kedua metode dekifidernya tidak terlalu efektif membuat victim Menggali kuburannya sendiri Dan kali ini game yang ketiga akan di reset begitu saja